Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai demo masa yang kemarin dilakukan oleh BDIP dan disana ada megawati yang memberi sambutan secara virtual nah teman-teman demo masa yang dilakukan oleh BDIP itu sebenarnya menjawab kalau menurut pendapat saya dari pertanyaan atau pernyataan yang dilakukan para netizen para ibu-ibu rumah tangga mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan megawati yang mengatakan bahwa megawati heran kenapa ibu-ibu itu ke antri minyak goreng yang jumlahnya cukup besar apakah tidak ada cara masak selain menggoreng misalnya mengkukus merebus merujak itu yang kemarin disampaikan megawati nah kemudian ada jawaban yang cukup telak dari ibu-ibu rumah tangga itu teman-teman bahwa kalau hanya untuk mengukus kemudian merebus merujak tidak usah diajari ibu-ibu itu sudah bisa cara-cara seperti itu cara memasak seperti yang disampaikan megawati karena sehari-hari ibu-ibu itu sudah lakukan itu jadi tidak perlu diajari nah sekarang yang menjadi masalah adalah terkait kelangkaan minyak goreng itu yang mesti dijawab oleh megawati kalau dia ingin memberikan solusi bukan solusi cara memasak selain menggoreng kalau itu ibu-ibu sudah bisa memasak selain menggoreng jadi tidak perlu diajari kemudian yang lebih menariknya megawati ini membuat dimu masak yang digelar oleh BDIP nah kemudian megawati juga mengatakan kalau pro kontra atau tidak setuju dengan BDIP silahkan jangan ikuti BDIP jadi ini teman-teman pernyataan megawati coba kita lihat berita yang satu ini megawati dorong masak tanpa minyak saya dibuli tak setuju jangan ikut BDIP ketemu PDI megawati sukano putih merasa kecewa bahwa pernyataannya terkait alternatif pengolahan makanan selain minyak goreng justru menjadi bahan cemuan masyarakat menurut megawati seharusnya masyarakat lebih bijak untuk mengkonsumsi makanan sehat di tengah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng pikiran saya realistis saya lihat anak-anak di negara Afrika itu sedang alami musim kering kurang makan dan sebagainya ini ibu-ibu jangan terpaku pada minyak goreng saja apalagi saya dibuli mau gimana republik ini di kemudian hari kata megawati yang menyampaikan pidato secara virtual dalam acara dimomasa tanpa minyak di gedung BDIP Senin 28 Maret 2022 ingat 4 sehat 5 semporna di sekolah zaman dulu saya diberi kacang hijau minum dibikin bubur jadi masih banyak yang bisa diberikan mie instan boleh tapi jangan tiap hari imbuh dia megawati berharap mahalnya minyak goreng tak menjadi konflik utama di masyarakat ia menekankan bahan makanan dapat diolah dengan metode dikukus dipanggang hingga direbus pakai minyak goreng boleh tapi kalau ayam daging tempe sayur digoreng sudah gak ada variasinya gitu loh membuat empati simpati jangan caranya kayak gitu dan sepertinya saya bukan perempuan waktu dibuli itu emang saya bukan perempuan gak ngerti perempuan mau jadi apa sih bangsa ini sebetulnya terang dia telur aja ngapain sih digoreng kan bisa direbus dikukus dipanggang nanti kapan-kapan deh biar gak cuma mulutnya saya tunjukkan saya tuh bisa masak apa enggak saya ngerti banget manajemen rumah tangga itu lanjutnya megawati mengaku kesal dengan mereka yang bertentangan imbauannya soal makanan sehat tanpa digoreng ia pun berharap biar yang tak setuju dengan perkataannya ini tak bergabung menjadi anggota BDIP saya sedihnya kok diprokontrakan sama ibu-ibu juga gila deh nih republik kayak saya gak berpengetahuan soal masak-masak ayo tanding kalau saya gak menang masakan saya selalu enak karena saya beneran bisa masak loh yang pro kontra saya ya sudahlah tapi jangan ikut di BDIP sana jalanin sendiri hidupmu ujar megawati saya juga manusia saya ingin ajarkan ke rakyat saya karena nama saya megawati Soekanoputri getum BDIP kesal aku deh dibuli terserah orang saya bantu ibu-ibu agar anaknya makan sehat saya dipelintar-pelintir gak jelas bungkas dia sebelumnya video megawati terkait minyak goreng viral di media sosial ia mengaku heran mengapa warga sangat berpolemik dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng bahkan rela antri berjam-jam menurutnya banyak cara untuk memasak selain dengan cara menggoreng seperti mengkukus dan merebus makanan namun megawati menawai kritik di banyak pihak karena dinilai tak simpatik dengan persoalan masyarakat nah itu teman-teman penjelasan yang disampaikan megawati sukaran putri yang kalau kita tarik kesimpulan teman-teman kalau tidak suka dengan cara PDIB melakukan aksi demo masak atau tidak menerima saran dari megawati silahkan jangan ikuti PDIB jadi ibu-ibu yang kontra yang kemarin itu dipersilahkan tidak usah ikut PDIB berarti artinya ya tidak perlu nyoblos PDIB di 2024 kalau kontra dengan apa yang disampaikan megawati tidak setuju dengan megawati sebenarnya pilihan politik itu menurut saya sah-sah saja karena partai politik itu tidak hanya PDIB masih banyak partai-partai politik yang sekarang itu bermunculan apalagi ada partai-partai baru seperti partai umat partainya Pak Amin Rais partai pelita kemudian partainya Fahri Hamzah ini juga partai-partai baru yang muncul jadi silahkan masyarakat memilih partai mana yang disukai karena ini adalah hak setiap warga negara nah kalau tidak setuju dengan megawati terkait misalkan solusi yang diberikan tidak perlu antri cukup lama untuk mendapatkan minyak goreng ada metode lain cara masak selain menggoreng seperti mengkukus merujak kemudian makanan yang bisa dipanggang ini adalah salah satu solusi tetapi menurut saya solusi yang disampaikan oleh megawati tidak menyelesaikan masalah terkait kelangkaan minyak goreng karena apa masyarakat itu loh menginginkan mendapatkan minyak goreng seperti dulu seperti era-eranya SBY kemudian eranya Pak Harto eranya Gus Dur eranya megawati sendiri itu kan cukup mudah untuk mendapatkan minyak goreng jadi minyak goreng di era-era kemarin itu tidak ada masalah nah di era Jokowi ini yang menjadi masalah teman-teman terkait kelangkaan minyak goreng jadi sekali lagi saya sependapat sebenarnya dengan yang disampaikan megawati memang ada metode lain cara memasak selain menggoreng tetapi saya juga setuju dengan pendapat ibu-ibu kemarin bahwa cara masak seperti mengukus kemudian merebus mempanggang meruja itu ibu-ibu sudah bisa jadi kalau minyak goreng itu tidak ada misalkan ya metode megawati itu sudah bisa dilakukan dan tidak hanya sekarang tetapi kemarin-kemarin itu juga sudah dilakukan oleh ibu-ibu jadi kalau ibu-ibu jenuh misalkan dengan gorengan dia juga bisa melakukan untuk memasak dengan mengkukus merebus mempanggang itu sudah dilakukan dan itu tidak perlu diajari karena ibu-ibu sudah bisa cara-cara seperti itu jadi ini teman-teman yang perlu dilihat cara menyelesaikan masalah yang diinginkan oleh masyarakat masyarakat menginginkan bahwa minyak goreng itu supaya mudah didapat karena masyarakat itu juga beli minyak goreng itu yang harusnya dipikirkan oleh megawati kalau dia bisa memberikan solusi terkait kelangkaan minyak goreng mahalnya minyak goreng bagaimana cara menghadiran minyak goreng di tengah masyarakat itu yang diinginkan masyarakat bukan yang diinginkan masyarakat itu menyelesaikan masalah memasak itu dengan mengkukus merebus mempanggang mengkukus bukan itu kalau itu sudah bisa ibu-ibu rupa tangga jadi itu yang harus dimengerti oleh megawati sukar putri dan kata-kata yang disampaikan megawati ya kalau tidak setuju dengan BDIB silahkan tidak usah ikut dengan BDIB ini kalimat-kalimat yang saya pikir ya tidak menginginkan orang yang kontra dengan megawati itu untuk ikut BDIB silahkan tidak usah ikut BDIB jadi itu kalimat yang saya pikir kurang bijak dari megawati selaku kota umum BDIB yang seharusnya merangkul semua golongan malah ini yang kontra dengan pendapatnya silahkan tidak usah ikut dengan BDIB artinya di pemilu nanti tidak perlu nyoblos BDIB itu kalau saya berpendapat terkait pernyataan dari megawati sukar putri itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada emak-emak nyinyir yang dijulit sama rakyat ya dia bilang katanya kok mau sih ngantri minyak goreng lagian rakyat itu ribet banget ya kan gak harus menggoreng bisa ngekukus bisa merepus bisa ngerujak hey hello masalahnya sekarang bukan disitunya minyak goreng itu kebutuhan pokok plus itu minyak goreng dimainin sama mapia itu yang harusnya lu julutin kalau rakyat merebus mengukus ngerujak itu tiap hari gak usah diajarin rakyat juga udah paham ya aneh deh gue masalahnya apa solusinya apa ya rakyat mulut yang disalahin seolah-olah hilang minyak goreng itu rakyat yang salah bukan soal itunya kesel deh gue sama emak-emak yang tidak berguna itu mulutnya nyinyirnya luar biasa gak pernah kasih solusi yang solutif rakyat terus yang salah ngaku ngaku pro-wang jilin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati